Intro Bismillahirrahmanirrahim Hari kita mulai kerja Terima kasih telah menonton Matahari bersinar terang Langit cerah tanpa wang hitam Suara kicau burungku dengar bersaut-sautan Hari ini datang menyenangkan Terima kasih telah menonton 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 Masih meeting Ya ampun om udah selesai aja meetingnya Ini aku udah mau jalan Pokoknya aku gak mau Kalau misalnya sampe sana om belum sampe Om jalan sekarang ya Ayo pecepetan keluar Ayo pecepetan Argo atau borongan? Argo atau borongan? Bisa masuk sekarang? Bisa masuk sekarang? Boleh catat nama saya Beno oke taksi kalau mau komplain Tapi ngomong-ngomong Cafe pelangi itu di jalan ternate kan? Saya masuk dulu Nanti saya balik lagi kesini ya Oh iya iya bu Jangan panggil saya ibu Saya ini masih single Titip bareng-bareng saya ya Hei maaf ya bu ya Eh maksudnya saya barusan mau minta maaf Karena saya tadi manggil ibu ya bu Aduh Udah Halo Om dimana sih Tadi katanya ketemuan di cafe pelangi Itu udah sampe kok gak ada Langsung ke hotel Greng Langsung ke hotel Greng Eh Neng Minta Eh abang Is Malam Bobita Malam Hei 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 Selamat istirahat Makasih Daaah Pak Jadi gak Pbubuk Ya Pbubuk Tengah Ah M amazed Lohan Si Gimana? Gak ada yang angkat, Mit? Aduh, gimana dong? Tapi, kamu-kamu tahu kan kamu di sini, Mit? Ya iya sih. Ya sudah, kalau gitu kamu tunggu aja di sini. Kalau HP hilang, mah, kan bisa dibeli. Yang penting, tamu-kamu kan gak hilang. Waduh, handphone. Wah, handphone siapa nih? Angkat kali ya. Halo? Halo? Mita? Mita siapa ya? Hah? Apanya yang batal? Halo? Halo? Wah? Nih, jangan-jangan nih handphonenya si cewek yang minta diantar ke hotel itu. Oh, Mita. Ya, langsung kau lihat. Tepet. 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 Kenapa, Pri? Ini teh, saya mau ngantriin spirit taksi ini Katanya handphone tete ketinggalan di mobil Oh Iya, 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 iya Kalau gitu, terima kasih Saya ke bawah dulu Iya, iya, makasih apri Makasih mas Maaf mbak Apa bener ini Handphonenya mbak Oh Iya Bener mas, makasih ya Mas, ayo sini Masuk, ayo masuk yuk Mas Aku makasih banget loh Mas udah balikin handphone aku kesini Ini ada sedikit Sebelumnya makasih mbak Saya ngerti Ya niat baik mbak Cuman Saya orangnya gak kayak gitu Saya ngeliat handphone mbak udah balik ke yang punyanya aja udah seneng Bener Iya bener Siapa nanya mbak buat apa kek Ya ampun mas Jarang banget Hari gini Orang nolak dikasih duit Sebaik banget ya Ya minum Minum lagi Minum aja Kan tadi dikasih duit Gak mau Kasih minuman aja Minum aja Mbak nginep disini sendiri ya Kak Nanti Tamu aku juga dateng Ntar lagi Oh Pacarnya dateng Pacar Tamu Sama aja Laki-laki Oh Eh Eh Iya nih Mbak Tadi Ya Saya maaf-maaf nih sebelumnya HP-nya bunyi tadi Di taksi Ya Saya angkat Terus dia Kalau gak salah nyari orang yang namanya Mita Yang paling pacarnya Saya disangkap pacarnya si Mita lagi Terus 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 apa ya Terus dia bilang apa Dia bilang katanya Batal gitu Tapi Saya kagak ngerti Yang dibatalin apa maksudnya Aduh Tuh kan Benar Benar rugaan aku Kalau itu tamu bakal ngebatalin Aku tuh udah belanja Udah rugi Mudah lu udah keluar semua Terus dia gak ada Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Minum lagi mungkin Minum lagi mungkin Abisin aja Abisin aja kali Bikin tenang tuh Ya terus Minum 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 Gimana Enak Mas tuh udah Balikin handphone aku Terus dikasih duit Juga nolak Udah gitu Mas pintar lagi Pintar apa ya Mas pintar nyetir Wah Pintar nyetir Jadi supir taksi udah 2 tahun Masih pintar nyetir Gak mungkin pintar berenang Keren Aduh Aduh Udah gimana Udah enak Lega Gak sedih lagi Ya udah Udah enak dulu Nah Mas Mau gak nemenin aku Malam ini Sampai pagi Hah Ban Nemain sampe pagi Aku pusing banget ya Mas Namanya siapa sih Saya Namanya Beno Mbak Mas Beno mau Nemenin aku Semalaman Mau 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 Eh Eh Tapi Kita mesti Deal-Dilan dulu Apa? Deal-Dilan? Ya Deal-Dilan Apaan tuh? Jadi Kalau Mas Beno Mau nemenin aku Ada tarifnya Ada tarifnya Gak ngerti saya Oke Aku jelasin ya Iya Short time 5 juta Satu ronde Kalau mau nambah Kena overtime 2,5 juta Per jam Dapet ponus loh Ponusnya karet Krim Bersama minuman Kalau mau semalaman 25 juta Net Iya Kenapa? Kok Kok gak ada suara? 25 juta? Eh Enggak ada 25 juta Ah Gini aja Mening Yang Masuk akal aja Ada Kurang lebih 200 ribu Hasil tarikan tadi Eh Jangan sembarangan ya Aku ini bukan Cahaya murahan Lagian ya Kalau misalnya Mas punya 25 juta juga Aku gak yakin Mas jantan Minum aja Gak biasa Wah ini sih pasti Soal 25 juta nih Pusing lagi kepala Pokoknya nanti Begitu saya dapat Uang sebesar 25 juta Saya akan balik sini Dan saya kasih sama kamu Saya akan buktiin Dan saya yakin Saya bisa Boleh Bukuin aja Kalau udah ada 25 juta Cari aku disini Oke Sini Ya Yaudah Mana sih Mana salah Aduh Aduh Kepalaan apa nih Ah Itu cewek ini Penasaran aja Pakai acara Mancing-mancing lagi Aduh 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 Ngobrol Orangnya Baik-baik banget Terus kelihatannya ramah lagi Sopan Ya tau Sopan santun Aduh Tapi tuh dia tuh Ada tarifnya 25 juta 25 juta 25 juta Assalamualaikum Kak Beno Cakak banget Sopan santun Sopan santun Sopan santun Sopan santun Masak Menata makanan Sama menata kehidupan Sama menata hati Calon suami Yanti Calon suami Emang sih Sudah mau kawin Ya pengennya sih gitu Bang Lagian kan babia udah tua Babia udah pengen Imang cucu Yanti juga udah pengen Punya anak Yang cute Gitu kayak Yanti Biar kalau udah gede Bisa jadi DJ Asek Asek Tuh ada-ada aja Kayak ngetes gitu Kayak ngetes Ini nanya siapa Calon suaminya Coba Ini Jatuh Ini Ini Kusutnya kusut Beno Beno Sihan Dibawain Bumbur ayam Bumbur ayam Sahabat bareng Bumbur ayam Kedipan Seling banget Oh ya ampun Ya pagi Ibu tuh selalu beliin Terus buat si Beno Agak Ya ampun Bisa pas banget Sama pilih Yanti Jangan-jangan Kita jodoh Yuk mari sus Eh Mas kan yang waktu itu ya Kita ya Iya Saya Beno Beno Udah gak usah pake emas Panggilnya Beno Lah Ngapain bagi-bagi Dia lagi kerja lah Emang lagi ngapain Gimana Udah ada belum Duit 25 juta nya Kalau udah ada Mesti bikin janji dulu Soalnya aku sibuk banget Hari ini Situ ngeledek Beno Anterin aku ke Senayan ya Maaf mbak Berada penumpang Tuh Tidak ambil anak majikannya Oh ya udah deh Kalau gitu Aku cari taksi lain aja Hati-hati Hati-hati Hei anak bapak Tommy Aduh sayang Untung bapak belum berangkat Jadi bapak bisa ketemu dengan kamu Anak bapak yang kandengin Hei 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 Kok dimana aja sih Dan bapak janji Saya pulang dari sana Bapak belikan kamu mainan Oleh-oleh pesawat Terbang yang gak meminta Ya sayang Tommy Udah dibujuk sama papa Udah dong Gak usah ngambek Lagian papa cuma 4 hari Kok ke Surabaya ya pak Pak Papa bener Gak mau diantar sama sopir ke bandara Gak usah gak usah Biar praktis Biar saya naik taksi aja Mas-mas Tunggu bentar Iya ya ya Iya pak Udah Dadah papa I love you Ke bandara Halo Kamu dimana sekarang Udah nyampe Aku lagi otw ke sana Ya kalau aku sih bilangnya Cuma 4 hari Jadi kamu jangan kemana-mana Ya kita makan dulu Terus ya Beli sesuatu lah buat kamu Hei 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 Mita Mita Mita-mita tunggu sebentar Makannya jangan di tempat biasa Nanti kalau anak buah kuliah Bisa berhabis Kamu cari aja yang lain Suka-suka kamu lah Tunggu di sana Ya Oke Dede Kemolar Jadi kita gak jadi ke bandara nih pak Enggak-enggak Kamu dimol tunggu sebentar Hari ini aku akan charter kamu Hei Mau gak Iya ya Terima kasih pak Tenang aja Nanti aku kasih kamu Tip yang besar Firasan gue kok jelek ya Jangan-jangan Cewek yang ditelepon sama si bapak tadi Emang si Mita yang tarifnya 25 juta tuh Perhatian kepada pengemudi Oke Taksi Dengan nomor polisi B1276XU Ditunggu di lobi Terima kasih Terima kasih Senyum senyum Mikirin siapa Kok mikirin siapa sih Yang mikirin om lah Kamu ini bisa aja Pokoknya 4 hari ke depan Kita akan happy happy Oh happy happy Kalau gak shopping sih Enggak happy om Nah iya shopping juga lah Asik Aku sekalian mau cari sepatu baru ya om Soalnya sepatu yang ini udah gak enak Gak masalah Besok kita langsung beli ya Iya Lagian kalau misalnya kita mau sesuatu tuh kan Kita harus usaha ya om ya Supaya gak jadi penyakit Iya kan om Eh eh Kamu ini ngapain pake kelakson-kelakson segala Maaf pak Emang ini Kelaksonnya rada-rada sensitif Kemencet dikit bunyi Makanya hati-hati bang Bawa mobilnya Jangan meleng Mungkin dia tadi dengar umum kita Jadi gak kuat Klik-klik Kalau mau nyubit sih Kalau mau nyubit tuh Bikin orang iri Cukup segini? Ya cukup deh Ini uangnya Ya makasih ya Makasih ya pak supir Tayo? Iya Selesai 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 Halo Bu Mau diantar kemana? Tolong anterin saya Ke Pondok Indah ya Pondok Indah? Oke siap Gak ada barang bawaan Justru saya mau minta tolong kamu Tolong ambil lintas saya di kamar ya Di kamar Iya di kamar Ayo Ayo ikut saya ke kamar Tasnya yang mana Bu ya? Itu disitu Oh ini ya? Kamu kok malah kaget sih Jadi bikin saya kaget aja Anyway jangan panggil saya ibu doang Panggil aja saya Tante Iya Deket amat ya jaraknya ya Nama kamu siapa sayang? Nama saya Beno 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 Anterin Tante Ke Pondok Indah ya Tante mau ke arah mana Pondok Indah kan? Pondok Indah Kalau saran saya sebagai supir taksi yang profesional Mendingan kita cabut sekarang aja Tante Ntar kesorean macet arvo meningkat Mahal lagi bayar Tante Kamu benar juga Tasnya satu aja ya Tante Saya minta maaf sebelumnya nih Sebenernya sih Tante gak perlu repot-repot beliin saya barang kayak gini banyak Aduh Beno Itu gak seberapa buat Tante Tante seneng kok Lihat kamu pakai kemeja ini Kamu kelihatan lebih ganteng Daripada kamu pakai sergan taksi Taksi? Aduh Aduh Tante Saya benar-benar harus narik taksi lagi Saya takut nanti setoran saya gak ngutup nih Beno Kamu gak usah khawatir tentang setoran kamu Nanti Tante yang tutup semua Yang penting Hari ini kamu temenin Tante ya Temenin kemana lagi Tante? Gak kemana-mana kok Di hotel aja Di hotel Saya bisa pulang gak? Soalnya ya Udah Beno Kamu gak usah mikirin kamu pulang hari ini atau tidak Yang penting hari ini kamu temenin Tante Beno Kamu kenapa? Kamu mau pesen menu tambahan lagi? Hmm Iya Kayaknya Beno mau cari makanan lain di menu ini Yang tadi kayaknya kurang cocok Oke Am Aku ke toilet dulu ya Rasan Iya Jangan lama-lama ya Dari om Oke Kalau gak gini aja deh Tante Tante aja deh yang pilihin Simpejin ke toilet dulu boleh Tante? Oke Beno Nanti next time Kalau lagi makan Jangan dibiasain ke toilet ya Kayaknya aku menjebar Aku gak nyangka ya Kamu gak salim yang aku bayangin Maksud kamu? Kalau ada berondong Jalan sama Tante-Tante Itu apa namanya? Pstt Saya tuh gak gitu Saya aja sekarang lagi bingung Gimana caranya ngelapasin diri dari Tante-Tante itu Saya gak kayak gini So Welcome di dunia aku deh Hah? Apaan sih? Nikmatin aja Tante itu suka sama kamu Eh Mbak Kalau dia mau lebih sama saya gimana? Ya nikmatin aja Ngomong-ngomong gampang Ngelakuinnya gimana? Terus Kalau kamu balik-balikin barang-barang itu Kamu pikir si Tante gak akan marah? Eh Dia tuh punya duit Dia bisa bayar seratus orang tukang pukul Buat mukulin kamu Serius Mbak? Gimana dong? Ini gimana dong? Pasrah aja Pasrah Ini soal waktu Ternyata Tante gak salah pilih kamu Kamu sudah ganteng Badan kamu bagus Sejadikan harus balik ke pul taksi Tante Jangan khawatir Tante sudah memperhitungkan semuanya Tante sudah belikan kamu ini Jadi kamu bisa telepon mereka sekarang Aduh tapi Saya boleh pulangkan ya Kamu tuh lagi ngapain sih? Enggak om Aku barusan membaca majalah Ada teknik garuk kepala yang baru Katanya bisa Meningkatkan sel-sel otak Jadi bisa grek Coba rasain syaraf-syaraf Di Otaknya Kenapa? Ada yang Gerbak Kak Benda Assalamualaikum Eh Jom lah Sepertinya gak pernah lihat Baru ya Meja lama Tih Jarang dipakai aja Sepertinya ngikut-ngikutin yang C Pasti biar jodoh ya Ini kenapa celana robek Ada apa ya? Soalnya celananya robek-robek Soalnya kalau misalkan deket Kak Beno Rasanya hati aku juga ikut tercabik-cabik Aduh Aduh Kak Beno Wangi banget sih Masih lo katanya Ya Gila Muka kamu aja harus pakai minyak wangi Ada bisnis penting Makanya harus wangi Nih Aduh Tunggu tapi Tungguin hari ini dong Biasanya gak wangi kayak begini Biasanya wangi taksi Tunggu aja deh Hah Wah Keren banget sih Yang teleponnya baru ya Wow Halo Ya Tante Ya Tante Sebentar lagi sih Gak ada apa-apa Oke Terima kasih Tante Baru ah Telepon dari siapa? Barusan Bos Kabeno Ini bos Kabeno Kok panggilnya Tante? Bos Kabeno itu kan Perempuan Kabeno udah bilang Manggil dia tuh Bu Gitu Tapi dia gak mau Masa kayaknya Katanya kalau ibu Tua banget Jadi panggilnya Tante Berambil Iya namanya Bos Berarti itu tadi Yang punya perusahaan taksinya gitu Iya Iya Yang punya perusahaan taksi Kabeno Ih Keren Menci Berarti Kak Beno udah naik jabatan ya Wah Fenomenal Ya apa kata lo Eh bener banget Pantesan Baru Berarti Kak Beno Pergi dulu ya Daripada Brabe Ditungguin sana Ada meeting nih Harus buru-buru ya Iya Ya udah nih Pakai motor nanti aja Daripada telat ya kan Enggak enok sama bos Tadi sih Apa bos Tante Ditungguin nih Bener gak apa-apa Gak apa-apa Pakai aja Ntar ya Nanti tinggal ya kojik Jangan pa' Nah ini ya Sekarang Pangling Selamat ya Sekarang kita udah satu profesi Wah selamat-selamat aja Saya sih gak mau kayak gini Alah Udahlah Gak usah munah Kalau Udah dibelanjain kayak gini Rasanya enak juga kan Cuma gitu-gitu doang Duit dateng Kamu kali yang udah biasa Saya mah belum Kamu Udah dapet belanjain Apa aja Sepat Tuh Baju Tuh Jam tangan yang kamu pake Kamu tau gak Itu harganya bisa 4 jutaan Wah Iya Duit-duit gimana Dapet gak Kalau duit saya dapet Saya dikasih duit jajan Sama transport 500 ribu Alah 500 ribu aja bang Nggak Nih Lihat Cincin berlian Gelang berlian Anting Emas 24 karat Bertatakan Berlian Jangan nanggung dong Saya sih dapet segini aja udah bersyukur Kamu jangan gitu dong Aduh gimana sih Kalau perlu Kamu maksimalin Manfaatin semaksimal mungkin Kuras sampe abis Sampe kering Kalau perlu Gimana caranya Saya sih gak tau Gak tau caranya Cukup banget sih Nih Dengerin ya Kamu tuh harus meningkatkan Daya Pesona Daya tarik kamu Ngerti Kamu tuh harus tau bagaimana caranya Memperlakukan wanita Memperlakukan wanita Aku ajarin Oke Babe Sorry ya Kamu jadi nunggu lama Soalnya ada temen bapak yang harus Tante tungguin sendiri Oh ya Kalau gitu Kita kata sekarang yuk Oke That's my boy Gak nyangka ya Enak banget Beb Ternyata Kamu pintar banget ya Mijitnya Ya Cuman Pijat asal-asalan juga nih Tante Asal-asalan aja Kamu enak Gimana kalau gak asal Pokoknya Kalau tante udah ngerasa cocok Sama kamu Apapun yang kamu minta Akan tante kasih Gak usah tante makasih Saya gak minta apa-apa kok Aduh Gak usah malu-malu Tante tuh tau Semua orang itu pasti punya keinginan Kamu emangnya lagi kepingin apa Kalau mau semalam Man 25 juta Net Sebenernya Ada sih tante Saya lagi pengen Buka bisnis kecil-kecilan Tapi ya Gak gitu deh tante Kagak ada modalnya Berapa modal yang kamu perlukan 25 juta Gampang Nanti tante kasih buat kamu Beno Ngapain kamu kesini Lah Gimana Tadi katanya mau ngajarin Oh iya 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 Eh tante kamu kemana Ah ada disitu Tidur Gak akan dipijak Boleh masuk Iya iya masuk Yuk Yuk jangan malu Nih Kamu lihat Ini adalah Hasil kerja Seorang profesional Profesional Tuh Ya udah Udah Yang ada malah pameran Dan kesini tujuannya mau ngajarin saya Pertama Sikap dan tingkah laku Harus benar-benar kelihatan Jantan dan maco Untuk melatih gerakan tubuh Supaya makin tempat menarik Kamu harus bisa sedikit dansa Di mata perempuan Laki-laki yang jago dansa itu Seksi Perlakukan wanita dengan lembut Sopan dan penuh perhatian Stamina dan kekuatan fisik juga harus dimaksimalkan Perempuan gak suka laki-laki yang leton Eh Ngomong-ngomong Kamu udah dapet apa aja tuh Dari si tante Ya tadi sih Asil-asil belanjahan doang Tapi yang 25 juta Baru dipijet Mengomongin kesitu Eh tidur dia Hmm Kenapa sih kamu Sampai pengen dapet 25 juta itu banget Apa kamu penasaran ya Penasaran Kenapa Jangan salah Saya itu mau dapetin 25 juta dari tante-tante itu Hanya untuk kasih ke kamu Hmm Kalau harganya Aku naikin jadi dua kali pak Hah Ini gila 50 juta Yah Yang 25 juta Belum keluar dari tante-tante 25 lagi cari kemana Om Om Bikin pusing aja Oh Oh Mati Ya Oh 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 Iya Oh Oh Sayang abis makan apa sih om kok masasnya buahnya nggak enak nggak bau nggak bau ah enggak apa kayak sikat gigi dulu kumur-kumur dulu gitu ya biar seger oke tapi sekarang umurnya jangan tuh kan berarti harus sikat gigi dulu harus bersih-bersih dulu ya Nukan buahnya Nuran Eh, kamu ini ngelamu mikirin apa? Senyum sendiri Enggak om, tadi inget sesuatu yang lucu aja Jangan Jangan ngomong soal bau mulut Karena om sudah pake fresh mouth Jadi bukan om dong yang bau Enggak, tadi tuh kok tiba-tiba bau Mungkin dari orang lewat kali ya Terus bisa baunya masuk ke kamar Sebenernya om mau ngomong serius sama kamu Soal apa om? Selama ini Om merasa cocok sama kamu Kamu tuh seperti nempel di hati om Kayak perang kok Dan om tidak mau terus-terusan seperti ini Kalau ketemu kamu sih, bok Maksud om, jadi kita gak ketemuan lagi gitu? Oh enggak, 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 enggak Bukan begitu Justru sebaliknya Maksud om Um mau menikah diri sama kamu Terus istri om gimana? Istri ya, dia gak boleh tahu dong Yang penting kita sah di depan agama Dan om akan tanggung jawab sama kamu Om akan belikan kamu rumah Mobil juga bisa Bahkan mudar kerja buat kamu Jadi belum bisa setiap saat Ketemu kamu Daripada sekarang Cuma sekali-sekali Ungkangan terus sama kamu Dan mempikir itu jauh lebih baik buat kamu Sampai kapan kamu mau begini terus? Terima kasih telah menonton Dari Aku telah jatuh cinta Dari hatiku terdalam Sungguh Aku cinta padamu Cintaku bukanlah cinta biasa Yang memiliki Dan kamu yang temaniku Seumur hidupku Ngapain di luar, tak? Dingin? Mbak ambilin jaket ya? Nggak usah, mbak Kamu kenapa, tak? Kamu habis nangis ya, tak? Kenapa? Tau, mbak Aku lagi bingung aja Mbak Hati ingat nggak? Pernah doain Mita apa? Apa sih, tak? Mbak lupa Mbak Hati pernah doain Mita Supaya dapat jodoh Yang kaya Terus baik Ingat kan, mbak? Iya, iya Iya, mbak ingat Memang kenapa, tak? Mbak Hatiar Mbak Hatiar Minta-Mita jadi istri keduanya, mbak Mita bakalan dikasih rumah Sama modal Buat usaha Wah Bagus dong, tak? Alhamdulillah Mbak ikut bersyukur Tapi kenapa kamu sedih, tak? Ternyata perasaan Nggak bisa dibohongin, mbak Hati tuh Nggak bisa dibeli Dengan kekayaan Terus terang Selama ini Mita mau ketemu Sama om Batiar Hanya karena materi Nggak lebih Mita nggak yakin Mita bisa bahagia Tanpa cinta Meski ada materi ya Iya, tak Kamu benar Uang yang banyak Nggak bisa membeli kebahagiaan Mbak tahu Kamu sukanya sama siapa Sama siapa, mbak? Supir taksi itu, kan? Berapa hari ini Mita bareng dia Makin Mita sadar Kalau dia tuh orangnya ternyata Baik banget, mbak Dia tuh orangnya tulus Kalau begitu Kenapa nggak kamu Omongin sama dia Jangan nyimpen perasaan, tak? Dan jangan juga Mainin perasaannya dia Mbak Makasih ya, mbak Selama ini Tatia selalu dukung Mita Makasih ya, mbak Eh, dipakai ya Jaketnya Ini jaketnya Kak Beno ya Aduh, kemana ya Nggak biasanya loh dia Belum pulang jam segini Aduh, Yanti juga Tadi lupa lagi Minta nomor handphonenya Kalau nggak kan Yanti bisa telpon Bisa tahu Kalau misalkan ada apa-apa Mudah-mudahan Nggak ada apa-apa ya Kalau gitu sekarang Kita masuk ke dalam ya Kita tunggu di dalam aja Eh, nggak usah bu Ibu masuk aja ke dalam Biar Yanti tunggu di sini aja ya Yanti, ini udah malam Nanti kamu masuk angin Angin malam tuh nggak bagus loh Nggak, nanti Yanti tunggunya sebentar aja Kalau misalkan bentar lagi Kamenung nggak datang Yanti, langsung pulang aja ya Loh, siapa yang nganterin kamu Ini malam-malam loh Di depan kan masih banyak ojek Nanti biar Yanti pulang naik ojek Ibu masuk aja deh Aduh, nanti Yanti nggak mau Kalau misalkan ibu yang malah sakit lagi Ya Kamu juga hati-hati ya Setelah ya bu Ya Jadi pulang ke rumah hari ini, Om Iya Kenapa? Kamu masih belum kasih jawaban buat Om Gimana keputusan kamu? Belum tahu, Om Nanti ya Kalau waktunya udah tepat Aku telepon Om ya Apa kamu nggak percaya Kalau Om sangat serius sama kamu? Nggak Bukan, bukan nggak percaya Tapi aku mau tanya dulu, Om Kenapa sih Om ngajak aku nikah siri? Ya Biar nggak kayak begini Kan kayak gini nggak praktis Kalau Om ingin ketemu Rasa kusuk lah, sembunyi-sembunyi Kan capek, Omnya Oh Jadi supaya Lebih praktis Dan lebih murah ya, Om Kamu, kamu ya Iya, iya, iya Gini, gini Tapi Tahun jawab Om tetap Bulanan yang mau dapat jatah Itu kan berarti Penghasilan kamu lebih pasti Daripada kayak sekarang Nggak jelas Bukan, bukan, bukan Bukan itu Ada lebih penting lagi Yang lebih penting lagi adalah Lu sayang Eh Lu nggak ingin Kedangan kamu dan Om Ngingin Kamu hanya milikmu Jangan sampai jadi milik siapapun juga Selain Om Jadi maksudnya Aku jadi istri simpenannya Om gitu No, 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 no Mereka kan nggak di nikah Kita lah Kamu akan menjadi istri Dan Om akan menjadi suami kamu Amen Mama Jadi ini yang papa bilang pergi ke Surabaya Mama kok ada di sini sih Lalu ri istri kuat, pa Jadi selama ini papa udah ngebohongin mama dan anak Susu dalamlah daripada ini Masuk ke dalam kita bisa baik-baik Kenapaan sih Iya bu, biar bapak jelasin Diam kamu Udah nggak ada gunanya bicara baik-baik, pa Sekarang kamu pulang Atau di sini Enggak, enggak Papa pulang sama om mama Kalau papa keluar juga nggak apa-apa Papa pulang, papa akan cari semuanya Pembatian, jelasin Tadi kan om ngajak aku nikah Tadi kan om ngajak aku nikah Diam enggak apa ya Aku sudah bayar kamu, jadi kamu jangan macam-macam Itu tas, siapa yang mau tas? Iya, iya, iya Papa, 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 papa Ayo Dengar ya Karena orang-orang kotor seperti kamu Banyak keluarga keluarga yang hancur Coba kamu pikir Bagaimana perasaan mereka Perasaan anak dan istrinya Bersapa asyik Mama, udah mama Gak enggak kalau dengan orang Eh, kamu mau dengan suami saya Cuma ngeruk uang suami saya kan Ayo ngomong Mama, udah, mama Mama, udah, udah Kamu tuh sampah, tau nggak Sampah Mama, mama, udah Cepet, tisu Tunggu dulu, sabar Nih Nah, tuh Nah, situ Eh, awas Ngalingin, nggak tahu Nggak sadar apa Kalau berada ketruk Cepet, cepet Nih, cepet Ayo cepetan Bentar, nih Cepet, nih Tunggu, bi Sabar, nampak Eh, si bapak Hmm Gelambar, mas Gelambar, siap Papi aja yang kesana Mami nggak mau Hah, si mami Susah banget sih diaturnya Sekarang papi yang atur semuanya Hah, ngeri nggak Problem, mas Ya, ikutin argonya aja, pak Udah, borongan aja Biasanya juga gocap, ya Pak, kita nggak bisa kayak gitu, pak Kita ada aturan yang pake hargo disini Harga, hargo, harga, hargo Emang gereta, pak Udah, saya naik pasulnya aja Nih, pulang Taduh, ribet amat sih Baru tak ekor Taduh, ntar papi gelindingin Ya, tapi tunggu dulu, sabar Cepet, cepet Guset, guset Nggak aja, kan gue bisa jadi kayak gini Nggak ada bedanya tuh Sekarang suami sama istri Dulu istrinya yang atur Lah, sekarang suaminya yang galang Bener-bener yang namanya dunia udah kembali Kak Beno Bentar Ini, ya nanti mau balikin jaket Kak Beno Yang waktu terpinimin sama ibu Oh Makasih ya, ti Sekalian pamit ya Oh, langsung pergi lagi Eh, ti, ti, sebentar Sebentar Kak Beno ada mau ngomong sesuatu sama kamu nih Ngomong apa sih, kak? Ya, sebelumnya Kak Beno minta maaf dulu nih ya Kalau ternyata selama ini Kak Beno nyakitin perasaan ianti Karena Ya Kak Beno harus jujur Kalau Kak Beno tuh nggak bisa jalan sama ianti Ya Nggak apa-apa kali, kak Ianti juga ngerti Ianti juga nggak mau maksain Kalau misalkan emang Kak Beno nggak punya perasaan apa-apa sama ianti Ya, tapi kan kita masih bisa jadi temen kan? Ya iyalah, ti tetap temenan Maksudnya jadi musuhuhan Nggak lah, masih musuhuhan Habis itu janji Habis ini, kalau ada apa-apa lapor kak Beno Bener Dan kamu, kak kapok main kesini lagi Ya nggak dong Ntar nanti tutup main sini Minta dimasakin sama ibu Iya dong Kan kamu udah ibu anggap anak sendiri Asli Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah, Mas Siapa itu? Mas Beno, maaf nih Malam-malam datangnya Saya mau ngasih informasi Kalau Minta Minta itu ada di hotel Grand Lagi nginep di sana Di kamar 216 Oke, oke Kalau gitu saya segera ke sana Sebentar Siapa Minta? Kok ada di hotel? Yuk, ntar dijelas Kak Beno Kak Beno, ntar dijelasin Bu Kak Beno, nih Pakai motor Nanti aja Udah ti Nggak usah ngepotin lagi Ini penting kan buat Kak Beno Kalau misalkan Kak Beno Bisa nemuin orang yang penting Buat Kak Beno Nanti juga ke sana kok Pakai aja Ya terus kamu Gimana pulangnya? Emang Pulangnya ke arah mana? Ke Jembatan besi Ke Kebetulan Saya juga Sama kok ke arah sana Dan Habis ini mau pulang Bener Mas Jupri Nggak nge-repotin nih Dia udah titip Yanti ya Oke Ntar, ntar Utang cerita Beno utang cerita ntar Pulang kamu harus jelasin sama aku ya Ben Iya, iya Kamu jangan ngebut Siapa? Syahtu di Syahtu di Syahtu di Syahtu di Syahtu di Menuh Menuh itu lagi sama aja jangan ganggu ya saya cuma mau ketemu minta bentar Pak apapun lo gue panggirkan security itu mesti kamu orang kayak gini yang gak tau malu nih udah pernah dilaprak sama bininya juga bapak mau saya datang rumah bapak saya bisa datang rumah bapak laporan sama bini bapak lagi sama anak-anak bapak kalau bapak sekarang lagi main gila lagi sama perempuannya sama shhh jangan ya kalau mau ketemu minta bisa bisa lebih danteng-danteng bapa gua hal CHRY уть saya cari kamu kemana-mana MIT Buat apa gue tunjukin kalau kamu akhirnya berhasil dapet duit 25 juta dan bisa biar aku semalaman kan kamu tuh sama aja kayak om-om yang lainnya ya kalian pikir aku tuh barang-barang yang dipajang di toko yang kapan aja bisa kalian beli hanya karena kalian merasa punya uang saya nggak punya maksud kayak gitu terus buat apa kamu dateng ke sini saya dateng sini sekarang itu cuman menunjukin aja kalau saya bener-bener punya rasa yang namanya cinta sama kamu saya rela dipelihara sama tante-tante saya rela harian diri saya diinjekin sama tante-tante hanya untuk dapetin 25 juta seperti yang saya janjiin sama kamu kan kamu juga yang minta Beno Beno kayaknya kamu nggak ngerti deh aku ngelakuin itu karena aku pengen ngetes kamu aja aku pengen nguji kamu apa kamu itu bener-bener bener-bener suka sama aku atau enggak tapi sekarang udah semua udah percuma karena karena aku udah nggak percaya lagi sama perasaan cinta semua laki-laki itu sama jadi itu jadi hanya karena itu alasan kamu balik lagi sama omong yang tinggalin kamu tuh itu ya inilah hidup aku aku harus terus aliwara supaya aku bisa bisa terus hidup udah mendingan gini aja kita nggak usah pikirin yang lalu mendingan kita mulai lagi semua deh lembaran baru kamu harus tahu kalau aku bener-bener cinta sama kamu aku bener-bener sayang sama kamu kita mulai lagi dari nol kamu mulai kehidupan baru sama-sama saya udah udah lebih kamu pergi pergi aku beler-bener aku beler NICK udah격ede sembra pergi Ben sama ini sama yang saya rasain kalau kamu punya perasaan sama saya kalau saya rasain kamu anda rasa cinta sama saya itu kamu semua pura-pura aku memang hidup di dalam pura-puraan hidup aku memang pura-pura terima kasih minta aku bisa menunggu coba kau pastikan apakah sudah tak mungkin untuk kita bicara masih ada harapan dan masih memungkinkan kalau bisa kita nikmati karena satu alasan karena saya cinta sama kamu karena kau memberiku kesan dan ini karena cinta saya sama kamu tak udah terlupakan 25 juta berharap padamu masih terlihat ragu dari matamu benarkah pilihanmu menjauh dariku berikan kesempatan sekali ini saja bisa kau meminta padamu karena kau memberiku kesan yang tak ada padamu jangan pergi dariku jangan pergi dariku ku berharap padamu jangan pergi dariku kok kamu gak masuk ke dalam beno mau minta maaf bu beno minta maaf sama ibu karena sebelumnya beno soal minta-minta ini sama ibu jadi minta itu pilihan kamu tadinya iya sih bu tapi ternyata akhirnya beno tau kalau dia kalau dia gak pernah bener-bener cinta sama beno bu kamu jangan patah semangat tuh tetap terus berdoa sama Tuhan minta dibukakan jalan kalau memang itu jodoh kamu tapi kalau gak jodoh kamu harus bisa terima mungkin ini jawaban Tuhan kali ibu ke beno ternyata perempuan yang beno cinta itu bukan pilihan Tuhan buat beno bu jangan sabar ya kita harus tetap tegur sekarang masuk ya kamu pasti capek ben 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 bangun bangun beno udah terang nih gak apa-apa kalau kamu gak masuk kerja tapi kamu harus tetap bangun tuh udah ada yang nungguin di luar gak apa-apa 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 Mita Deno Maaf ya aku udah ganggu kamu pagi-pagi Anda apa? Aku mau minta maaf Kalau aku udah bohong sama kau Pagi pula mit Yang namanya di dunia Gak ada hal yang pasti kan? Bukan Bukan itu Aku mau minta maaf Kalau semalam aku udah bohong sama kamu Aku juga udah bohong sama diri aku sendiri Saya gak ngerti maksud Maksud kamu Ya Ya aku bohong Kalau aku bilang Aku gak cinta sama kamu Ben Karena Sejujurnya Semenjak kita pertama kali ketemu Aku udah suka sama kamu Kamu udah laki-laki baik yang pernah aku temui Sebenernya tanpa 25 juta itu pun aku udah serahin dari aku buat kamu Tapi dengan gitu kamu sama aja kayak laki-laki lain Aku pengen yakini diri aku Kalau kamu memang bener-bener serius cinta sama aku Lihat Kalau memang yang kamu omongin itu bener semua Kenapa kamu tolak Saya mau ngerti Aku takut Ben Masa lalu aku itu gelap Kotor Sedangkan kamu orang yang baik Tapi semalam aku gak bisa diibnah Ternyata aku cinta sama kamu Ben Kamu ini ngomong bener Gak bohong lagi Gak bohong lagi Gita Kalau buat saya Yang namanya mas lalu Udah kita taruh jauh aja di belakang gak usah kita utak-atik lagi Yang penting sekarang Gimana caranya jalanin masa depan dengan benar Dan kamu harus tahu Waktu pertama kali Saya lihat kamu di taksi Saya yakin Kalau kamu itu jodoh saya dari Tuhan Tapi aku bukan jodoh yang sempurna buat kamu Ben Sempurna Emang apa sih artinya sempurna itu Kalau bagi saya Sempurna itu Yaitu nemuin orang Yang bisa ngajarin saya Dalam berbagai macam hal di hidupan ini Mengajarin rasa cinta Mengajarin Yang namanya Jalanin hidup lebih hidup lagi Ya dan Mungkin ya mungkin kali Tuhan Pengen kita bareng-bareng Bikin lingkungan yang ada di sekitar kita yang gak sempurna ini Jadi sempurna Jadi kamu mau terima apa adanya? Dari awal saya kenal kamu Sampai sekarang Dan sampai nanti saya mati Asal Asal apa? Asal Tarifnya jangan dinaikin lagi kali ya Sampai jumpa Banyak yang bilang katanya cinta itu buta Buktinya Istri saya aja sekarang Bisa dibilang Sampai masyarakat lah Kata orang-orang Tapi Enggak tuh buat saya Karena bagi saya Semua orang Enggak ada yang sempurna Tapi Sampai jumpa